Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Pemkot Bandar Lampung mengaku personel yang ada saat ini bisa menangani kebakaran yang terjadi di kota setempat. Kepala Dinas Damkarmat Pemkot Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan saat ini pihaknya memiliki sebanyak 253 personel pemadam kebakaran. Kendati merasa cukup siap dengan ketersediaan personel tersebut, pihaknya mengaku sempat kekurangan personel pemadam kebakaran. Kekurangan itu dirasakan pasca Dinas Damkarmat Bandar Lampung berpisah dengan PBB di Bandar Lampung. Ia bercerita, awal berdiri 2022 pihaknya kekurangan personel, saat itu pihaknya hanya memiliki sebanyak 200 personel dan 14 pos. Kemudian pihaknya mengajukan penambahan di tahun 2023 dari Dinas lain yakni OPD-OPD di Pemkot Bandar Lampung. Sehingga pada tahun 2023 bertambah 44 orang dan pada tahun 2024 ini bertambah sebanyak 19 orang. Ia menjelaskan, penambahan personel sebanyak 53 orang itu sudah berdasarkan persetujuan dan arahan dari Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Duyana. Mereka menambahkan personel tersebut dari tenaga honorer di Dinas atau OPD yang ada di Pemkot. Semuanya sudah diberikan pembekalan dasar sehingga nantinya mereka siap melaksanakan tugas di lapangan. Sebelumnya pihaknya juga mengaku telah melakukan usulan penambahan 4 pos pemadam kebakaran di Kecamatan. Diketahui saat ini Damkarmat Bandar Lampung memiliki 16 pos Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Ia jadi untuk tambahan 2 pos yang kita untuk pada tahun 2024 ini yaitu pos Kecamatan TBU dan pos Kecamatan Lampung itu kita menambah personel 19 orang yang berasal dari tenaga kontrak atau tenaga honor yang ada di OPD lain. Yang tentunya berdasarkan arahan atau persediaan dari Ibu Wala Wata, ini sudah kita berikan pembekalan dasar sehingga mereka nanti siap melaksanakan tugas di lapangan. Jadi total sekarang ada berapa Pak? Sekitar 253 orang personel yang ada di Dinas Penambahan Pakan. Jadi dari kita itu cukup untuk mengucapkan? Cukup untuk mengucapkan 16 pos yang ada di Kecamatan Lampung. Oke siap.